Baju berantakan, terus menangis, tukang ojek ungkap kondisi mahasiswi UNSRI korban pencabulan dosen. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Oke, mari kita lanjut. Tukang ojek langganan korban pelecehan seorang dosen menuturkan kesaksiannya. Ia dibuat bingung dengan kondisi korban seusai bertemu si dosen. Pertanyaan dalam hatinya tentang apa yang sebenarnya terjadi kini terjawab. Pihak kepolisian saat ini masih terus mendalami kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen berinisial A terhadap mahasiswinya yang berinisial dokter. Kejadian ini diketahui terjadi di Gedung Fakultas Ilmu Keguguran dan Pendidikan FKIP, Universitas Sriwijaya, UNSRI, Indralaya, Oganilir, Sumatera Selatan. Seorang tukang ojek langganan korban menceritakan dirinya melihat kondisi korban berubah drastis seusai pulang dari kampus. Dikutip dari tribun sumsel.com, pada Sabtu saat itu, korban diketahui datang ke kampus dengan tujuan untuk mengurus skripsi bersama dosen A. Saat itu ia diantar oleh tukang ojek langganannya. Tidak ada yang aneh dari kondisi dokter saat diantar ke kampus. Namun setelah pulang, banyak perubahan terjadi, mulai dari kondisi baju hingga dokter membisu dan terus menangis. Tukang ojek itu juga menyampaikan penampilan pertama korban, dengan saat dijemput terlihat berbeda. Setelah pulang, korban kondisinya tidak lagi rapi, ujar kasuk di tempat Renak Tapolda Sumsel Kompol Mas Noni. Tukang ojek langganan korban sempat mencoba bertanya karena dokter terus menangis namun korban tetap bungkam dan menangis. Korban tidak ada cerita apapun, dia hanya menangis, ucap Kompol Mas Noni. Olah TKP kasus pencabulan oleh dosen berinisial A, dilakukan di Gedung Fakultas Ilmu Keguguran dan Pendidikan FKIP UNSRI. Saat memeragakan apa yang terjadi di TKP, korban tiba-tiba berteriak sambil menangis. Dikutip dari kompas.com, awalnya korban menceritakan soal awal posisi antara dirinya dengan sang dosen. Di sini ada meja, lalu sofa itu ada di sebelah sana, kata korban sambil menutup wajah. Kala itu ia diminta oleh pelaku untuk duduk berhadapan. Saya duduk di sini, dia duduk di sana, kata korban sambil mempraktikan posisinya saat kejadian. Pada saat mulai masuk ke kejadian pelecehan, para awak media diminta keluar. Korban bahkan sempat berteriak ketika olah TKP berlangsung. Jangan direkam, jangan direkam, teriak korban sambil menangis. Petugas kepolisian kemudian berusaha menenangkan korban agar yang bersangkutan mau melanjutkan olah TKP. Ia lalu memperagakan ketika dirinya dipaksa untuk memegang alat vital pelaku. Menurut keterangan dari Kasub di tempat di Restri Mumpolda Sumsel Kompol Mas Noni, pelaku bahkan sempat membersihkan tangan korban yang terkena cairan sperma menggunakan tisu. Bentuk pelecehannya dipeluk dicium sama meminta korban memegang alat kemaluan pelaku, kalau untuk hubungan badan tidak ada, jelas Mas Noni. Terima kasih telah menonton!